Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Sekarang, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Pontianat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Penta Seni dan Pameran Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2023 di Gedung Pontianat Convention Center. Kegiatan yang melibatkan 20 sekolah tingkat dasar dan menengah tersebut bertujuan untuk memberikan ruang kreativitas kepada peserta didik dalam rangka pelastarian seni dan budaya di wilayah setempat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pontianat menggelar Penta Seni dan Pameran Gerakan Seniman Masuk Sekolah di Gedung Pontianat Convention Center, Kalimantan Barat, Rabu 13 September. Acara tersebut berlangsung selama dua hari dengan menampilkan hasil karya dari para peserta yang berasal dari 20 sekolah tingkat dasar dan menengah. Dalam pelaksanaannya, lebih dari 500 pelajar yang sebelumnya telah mendapatkan bimbingan teknis dari pemerintah berkolaborasi dengan seniman Pontianat, menampilkan kompetensi di bidang tari, seni rupa, teater, seni suara, hingga seni sastra. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi siswa yang memiliki bakat berkesenian di dalam menampilkan kreativitasnya, keahliannya. Jadi semua seni, dan ini didampingi oleh para seniman-seniman kota Pontianat seperti para pelukis, misalnya dari kerjasama kan, para sanggar-sanggar. Gerakan seniman masuk sekolah adalah program yang dijalankan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dikemas dalam bentuk ekstra kurikuler. Penerapannya dimulai dari jenjang SD hingga SMA di seluruh Indonesia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan.